Kita ke topik lain, Ketua DPP PDI Perjuangan Syed Abdullah angkat bicara setelah nama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri disinggung oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Merespons pernyataan Hasan yang mengkait-kaitkan nama Megawati dengan kasus jet pribadi Kaisang Pangarap, Syed bilang, Mega naik jet pribadi dalam rangka perjalanan kebangsaan. Kata Syed, respon istana yang menyinggung Megawati hal biasa saja. Menurutnya saling bersahutan soal jet pribadi bukan hal yang produktif. Toh, katanya Kaisang sudah memberikan penjelasan ke KPK. Kalau soal jet pribadi, kan Kaisang sudah menjelaskan ke KPK, respon istana, bawa ibu Mika, dan sebagainya. Ya, biasa saja. Itu kan bagi perjalanan kebangsaan, kita kan tidak substansial. Bisa apa, bersahutan itu yang tidak produktif untuk apa juga. Via kanal Youtubenya, mantan Menkopol Hukam Mahfud MD juga merespons pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang menyinggungnya kerap naik jet pribadi. Kata Mahfud, ia kerap diundang mengisi khutbah di Masjid Al-Markas di Makassar, dan karena saja sering diajak JK naik jet pribadinya. Suatu kali khutbah, saya diajak berangkat oleh Pak JK. Tidak perlu beli tiket, tidak perlu dikirimi tiket, saya mau ke sana, ayo satu pesawat. Kok ikut Pak JK gratifikasi, enggak? Pak JK itu kan ketua Dewan Pembina Takmir Masjid. Dia ngundang saya, lalu ngajak saya, ayo saya jemput antar. Tidak ada honor. Terus gimana caranya? Orang ngundang, terus saya datang, lalu dibilang gratifikasi. Lalu... Sebelumnya via unggahan video di Instagram, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membela Kaisang pengarap soal penggunaan jet pribadi. Ia membandingkan Kaisang dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan mantan Menkopol Hukamafud MD yang menurutnya juga kerap naik jet pribadi. Hasan mempersoalkan mengapa hanya Kaisang yang dipermasalahkan, sedangkan yang lain tidak disorok. Kami syarikan dari pernyataan di video via akun Instagramnya. Kepala Komunikasi atau Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi bilang, dari tayangan-tayangan bahkan video-video yang kita lihat, Ibu Mega kerap kali menggunakan private jet di dalam negeri maupun luar negeri. Terus orang bilang Ibu Mega bukan pejabat publik. Kaisang juga bukan pejabat publik. Kira-kira posisinya relatif mirip-mirip lah. Lanjutnya, Pak Mahfud misalnya, dan beliau mengakui sendiri beliau sering naik private jet dan lebih sering naik private jet Pak Yusuf kala. Kata Hasan lagi, tapi kalau mau fair termasuk juga teman-teman media, kalau mau trial by the press untuk Mas Kaisang, libatkan juga dong yang lain, biar fair masyarakat melihatnya. Ini kalau hanya untuk Mas Kaisang, kemudian mereka heboh, tapi untuk yang lain, Ibu Mega, Pak Mahfud, Ibu Puan, dan yang lain-lain, mereka nggak ambil pusing. Terima kasih.